Pemirsa beragam upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat. Dua diantaranya strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalbar adalah dengan sosialisasi kepada calon pengantin dan mencari data stunting sesuai by name by address. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar yang baru dikukuhkan pada Rabu 3 Mei 2023 tadi dipesankan untuk membuat strategi. Misalnya mencegah bayi lahir stunting dengan melaksanakan sosialisasi kepada calon pengantin. Tujuannya agar catin dapat mengetahui seperti apa proses dan terjadinya stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar Pintauli Romang Gasi Siregar pun memastikan akan berkoordinasi dengan masing-masing dinas kesehatan untuk menyasar target demi penurunan angka stunting. Pastinya untuk menyasar target yang dimaksud maka harus mencari data stunting berdasarkan by name by address. Dalam waktu dekat ini kami akan mencoba yang pertama adalah ingin mengetahui sebenarnya data-data stunting ini itu ada di mana saja. Dan itu harus dapat yang namanya by name by address. Kebetulan di BKKBN seperti tadi disampaikan oleh Bapak Dekuti kita punya data berisiko stunting yang memang dihasilkan dari hasil BK 2022. Pola asu orang tua juga berperan penting dalam mencegah stunting. Oleh karena itu perlu digencarkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya stunting dan cara pencegahannya. Maulid PON TV memberitakan. Terima kasih.